Intro Gubernur Bali, Wayan Koster, menerbitkan surat edaran yang mewajibkan wisatawan manca negara atau wisman berpakaian sopan. Tak hanya itu, surat edaran tersebut juga melarang mereka untuk memanjat pohon yang disakralkan di Pulau Dewata. Koster mengatakan surat edaran ini sesuai dengan arahan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri. Selain itu, sebagai langkah awal untuk menghadapi beragam ulah turis asing selama berada di Bali. Bagi usatawan manca negara, yang dituangkan dalam surat edaran bumi Bali nomor 4 tahun 2023. Yang telah dibahas secara bersama-sama, Bapak Kapolda, Bapak Kamil Kumham, BAHRI ini dan semua pelaku usaha perusahaan di provinsi Bali. Kemudian disikapi, ditelanjuti dengan rapat koordinasi hari ini agar surat edaran yang diberlakukan mulai hari ini itu dapat diimplementasikan di lapangan secara efektif. Kewajiban bagi Wisman dalam surat edaran tersebut yakni memuliakan kesucian pura, pratima, dan simbol-simbol keagamaan yang disucikan. Selain itu, menghormati adat istiadat, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Bali dan memakai pakaian yang sopan dan wajar. Kemudian berkelakuan sopan di kawasan suci, kawasan wisata, jalan raya, dan tempat umum lainnya. Adapun larangan bagi Wisman yakni memasuki tempat suci seperti pura dan pelinggi. Kemudian, memanjat pohon yang disakralkan atau menodai tempat suci dan tempat yang disucikan, pura, pratima, dan simbol-simbol keagamaan. Koster menambahkan, turis asing yang melanggar surat edaran ini akan dikenakan sanksi dan ditindak secara hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Sebelumnya, perilaku turis asing di Bali yang melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan izin visa semakin marak terjadi. Seperti tidak memakai pakaian yang sopan saat berkunjung ke tempat suci, berkelakuan tidak sopan, dan melakukan bisnis ilegal. Terkait hal itu, Gubernur Bali Iwayan Koster menegaskan akan menindak tegas para turis yang melanggar sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Terima kasih telah menonton!